Intro Kami dari gugus tugas COVID-19 kecamatan Pasir Limau Kapas khususnya Panipahan menyampaikan hasil rapid test pada tanggal 9 Juni 2020 yang dikhususkan pada perdagang-perdagang dan pasar di Jalan Bakti dan sekitarnya dari hasil rapid test tersebut kami mendapati 2 orang hasil rapid testnya terkonfirmasi reaktif terkonfirmasi reaktif namun demikian secara persuasif dengan UPK didampingi camat-camat dan kaposek serta dan posal di Panipahan dan pos Ramil Panipahan kami secara proses menjumpai orang-orang dalam pengawasan tersebut dan besoknya kami mengirim mereka ke rumah sakit Pratomo Bagansi Api-Api jadi dari hasil PDP ini sudah dikatakan PDP maka kami dapat dari hasil pemeriksaan swab yang dilaksanakan oleh rumah sakit Bagansi Api-Api maka 2 PDP ini dinyatakan negatif corona siapa yang PDP 2 ini adalah saudara Rianto Hasibuan dan saudara Ong Tat jadi hasil sekali lagi saya tekankan hasil dari swab kedua orang ini menyatakan negatif corona itulah keterangan yang sebenarnya dari kepala puskesmas Panipahan Dr. Nanang Wiria terkait hasil rapi tes beberapa hari lalu yang mendeteksi bahwa salah satu warga Panipahan Darat yang bernama Rianto Hasibuan atau yang sering dipanggil Anto Hasibuan beralamat di jalan bijaksana ke pengguluan Panipahan Darat seorang pekerja teknisi pendingin dari rumah ke rumah warga menurut hasil rapi tes para pedagang yang dilakukan oleh pihak UPK atau gugus tugas COVID-19 kecamatan Pasir Limau Kapas beberapa waktu lalu, Anto dinyatakan positif COVID-19 tentu sangat merugikan nama baiknya sebab banyak warga yang merasa ketakutan terhadap dirinya menurutnya, hasil rapi tes belum bisa dijadikan patokan utama bahwa seseorang terinfeksi COVID-19 karena hasil tes dari rumah sakit Pratomo Bagan Siapi-Api yang memberikan hasil keterangan secara tertulis bahwa Anto Hasibuan dinyatakan negatif dari virus corona untuk itu ia meminta kepada UPK kecamatan Palika untuk mengklarifikasi atas kekeliruan hasil rapi tes beberapa hari lalu dalam kesempatan klarifikasi yang digelar di mes kecamatan Palika dihadiri camat Palika Yahya Han didampingi oleh Kapolsek Panipahan Ibtu Boy Setiawan dan Pos Ramel Panipahan Serma Heri Kalman dan Penghulu Panipahan Edi Syahrial Mustar Manurung mengabarkan dari Mes Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau